Terima kasih Ada peringatan atau pengenangan peristiwa G30 SPKI Gerakan 30 September Dan itu agak viral juga di berbagai media Sehingga beredar lagi itu video-video pengangkatan jenazah para pahlawan Hari ini secara nasional kita peringati hari kesaktian Pancasila Kemarin kita diminta oleh negara Untuk karena mengenang jasah para pahlawan Pasang bendera setengah tiang sebagai juga tanda duka dan tanda kehilangan kita Hari ini bendera itu kemudian dinaikkan penuh Untuk mengenang dan mengobarkan kembali semangat Nasionalisme kita Akan betapa saktinya Pancasila Jadi dulu ada ideologi baru Atau semacam falsafah baru Yang nanti berpengaruh pada Bentuk baru dari negara Salah satunya itu Partai Komunis Indonesia Tapi ternyata itu Semacam ujian saja Yang kemudian menegaskan Bahwa Pancasila itu tetap kokoh Tetap sakti Makanya 1 Oktober itu disebut Hari Kesaktian Pancasila Lalu hari ini ada pembukaan Rosario Karena kita mulai masuk bulan Rosario Yang kita bedakan dari bulan Maria Bulan Mei Bulan Mei itu memang dikhususkan untuk Maria Sehingga Kasana dan Kebiasaan-kebiasaan penghormatan terhadap Maria Seharusnya bukan cuma dalam rupa Rosario Bisa Menyanyi lagu Maria Bisa siara Bisa rally Rosario dan macam-macam Intinya tema-tema seputar Maria Tapi bulan ini memang khusus Mulan Rosario Mengenang peristiwa di Lepanto Ketika ada perang Lalu Panglima perang menyuruh Semua panci kita harus ada Lambang salib Dan menghadapi armada yang sangat besar Ternyata pasukan Bilang saja pasukan Kristen itu menang Sehingga Pemimpin perang waktu itu Menyerukan dan meminta Malah mewajibkan sebenarnya Supaya Hari itu dirayakan sebagai hari syukur Tanggal 7 Oktober sebenarnya 7 Oktober Bahwa ada penyertaan dari Maria Maria Rosario Jadi orang pakai panci itu Tapi semua Ibu-ibu Perempuan Anak-anak Diminta berdoa Rosario dari rumah Dan Tuhan menyertai Dan dibilang itu menang Maka ditetapkanlah Tanggal 7 Sebagai tanggal Peringatan Maria Ratu Rosario Dan Sepanjang bulan Oktober itu Ditetapkan sebagai Bulan Rosario Jadi tidak ada Kemungkinan lain Selain memang Rosario Untuk bulan ini Lalu sebenarnya Bulan ini juga disebut Sebagai bulan misi Bulan misioner Perayaannya Di berbagai negara Diberikan kelonggaran Boleh dirayakan Kapan saja Sepanjang bulan ini Tapi sebenarnya Dia jatuh pada Tanggal 18 Oktober Kemudian hari ini Secara liturgis Dan diwajibkan oleh Gereja untuk Diperingati Santa Teresia Dikenal dengan Teresia Kanak-kanak Yesus Atau juga Teresia Lisiu Dan ini adalah Nama yang diambil Sebagai pelindung Bagi salah satu Wilayah Rohani Di sini Hari-hari ini Saya merenungkan Di tengah keadaan Yang tidak menentu Seperti sekarang Dan Mungkin juga Di berbagai tempat Di berbagai negara Daerah Itu sudah mulai Terasa krisis Krisis ekonomi tentu Dan saya tidak tahu Barangkali juga Di paroki ini Sudah ada umat kita Yang mulai menjerit Karena Keadaan Semua kita Dibatasi Dan macam-macam hal Dibatasi Sehingga orang juga Tidak terlalu bebas Bekerja dan beraktifitas Dan itu berpengaruh Pada penghasilan Dan macam-macam hal Sehingga lalu Saya bergulat Apa yang bisa Diwartakan Kepada umat Untuk hari ini Termasuk juga Bentuknya Mau dibuat Dalam rupa apa Maka Semoga Karena inspirasi Roh Kudus Seminta umat Pimpinan-pimpinan ini Mewakili umat Yang ada Bawalah persembahan Untuk Ibu Maria Dalam rupa Bunga-bunga sederhana Untuk menyenangkan hatinya Mari kita lihat Sama-sama Seluruh tema Yang tadi disebut Teresia Lisiu Dikenal karena Kesederhanaan Dan jalan-jalan Kecil yang ia tempuh Sejak kecil Malah Menurut catatan Pada usia Tiga tahun Dia sudah menyadari Karena tentu Didikan orang tuanya Jadi keluarga Teresia itu Kalau tidak salah Enam bersaudara Satunya meninggal Dan lima lainnya Jadi biarawati Termasuk dia ini Dan ini adalah Keluarga katolik Yang saleh memang Jadi dimana Anak-anak bertumbuh Dalam lingkungan Yang baik Yang bagus Lalu hasilnya Juga bagus Dan Di mata gereja Ini harus diangkat Sebagai satu Kesaksian Keluarga katolik Yang suci Dan unggul Lalu Pada usia Tiga tahun saja Menurut catatan Teresia kecil itu Sudah menyadari Bahwa Panggilannya Adalah menjadi suci Dan itu Pasti diajar Oleh orang tuanya Dan itu Bukan cuma Sekedar slogan Dia sungguh-sungguh Menghayati Bahwa Cita-cita hidupnya Tujuan hidupnya Adalah menjadi suci Maka Ini berpengaruh Pada semua Yang dia lakukan Yang dia ucapkan Yang dia Laksanakan Setiap hari Sehingga Catatan-catatan Saya ringkas saja Teresia kecil Mendengar bahwa Sakramen-sakramen Gereja Kebaikan-kebaikan Sekecil apapun Akan membantu Untuk menguduskan dia Maka Pada waktu Dia mau terima Komuni pertama Pada waktu Dia mau masuk Di ruang Pengakuan dosa Pertama kali Pada waktu Dia mau Krisma Itu dia Menyiapkan diri Sungguh-sungguh Misalnya Waktu dia Mau komun Dia bilang Saya mau Terima Tuhan Apa yang Harus saya Lakukan Maka dia Giat Dia masuk Dalam doa Dalam meditasi Ini teresia kecil Dia masuk Dalam meditasi Karena dia bilang Dia mesti bersih Karena Tuhan Mau datang Dalam hidupnya Mungkin Bagi kita Hal ini Sudah biasa Malah Mungkin saja Bisa jadi Kita melihatnya Sebagai satu Seremonial Tapi inilah Jasa dari Teresia kecil Dia ingin Menegaskan Hidupnya Menegaskan Kembali Bahwa Jalan-jalan ini Jalan-jalan Kecil dan Sederhana Akan Menyucikan Dan Menyelamatkan Demikian Juga Waktu Mau Masuk Dalam Ruang Pengakuan Dosa Pertama Kali Dia Selidiki Betul Keadaan Dirinya Hidupnya Dia Periksa Betul-betul Batinnya Masih ada Tidak Kekotoran Di dalam Hidup Di dalam Jiwa Sebelum Dia masuk Kalau ada Dia ingin Ucapkan Itu kepada Tuhan Dan Dia Ingin Sesali Dan Dia Mau Mohon Ampun Hal Yang Mungkin Bagi Kita Mulai Biasa Saja Tapi Dia Menghayati Betul Demikian Waktu Mau Terima Krisma Dia Dia Diajar Bahwa Ruh Kudus Akan Membimbing Akan Hadir Lalu Membimbing Dan Menuntun Dia Maka Dia Siapkan Dirinya Supaya Ruh Kudus Akan Datang Dalam Hidupnya Dia Betul-betul Menyiapkan Diri Dan Itu Bermula Dari Penegasan Dalam Dirinya Sendiri Saya Panggilan Saya Mau Jadi Suci Teresia Menerima Ini Dan Menjalankannya Dengan Setia Ia Taat Dan Mendengar Nasihat Orang Tua Anak-anak Aku Di rumah Teman-teman Semua Di rumah Mari Kita Lihat Juga Kesempatan Disapa Oleh Santa Teresia Mungkin Kadang Terus Menyandak Taat Juga Ke Orang Tua Mungkin Kadang Terus Mulai Tidak Mau Dengar Orang Tua Hari Ini Kita Disapa Oleh Anak Kecil Dan Ini Sangat Kristian Sangat Injili Itu Yang Dibaca Dalam Injil Hari Murid-murid Tanya Siapa Yang Terbesar Dalam Kerajaan Surga Apa Yang Yesus Jawab Jika Kamu Tidak Bertobat Dan Menjadi Seperti Anak Kecil Kamu Tidak Akan Diisinkan Masuk Kalau Kita Tidak Isinkan Sia-sia Sudah Semua Apa Yang Kita Usahakan Untuk Kebaikan Dan Kesucian Teresinkan Rajin Berdoa Dia 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 Belajar Berkorban Hal Hal Yang Mungkin Biasa Bagi Kita Dia Belajar Berderma Hal Yang Juga Mungkin Biasa Saja Kadang Orang Jatuh Menaruh Kertas Bertuliskan Angkah Pada Satu Kotak Tapi Teresia Selalu Melihat Ini Semua Persembahannya Kepada Tuhan Bukan Segenar Menaruh Satu Kertas Di Dalam Satu Kotak Ada Kurban Di Sana Dia Belajar Juga Bersaksi Sedara Sudara Yang Terkasih Teman Teman Adik Adik Yang Di Rumah Kita Dipanggil Untuk Hal Yang Sama Berkaitan Dengan Peristiwa Hari Ini Saat Oktober Lalu Orang Dengan Semacam Dihantar Oleh Lingkungan Oleh Trend Dunia Bahwa Untuk Menjadi Besar Hebat Dan Sukses Dia Mesti Melakukan Satu Pekerjaan Yang Besar Dia Harus Melakukan Sesuatu Yang Sungguh Sungguh Dapat Mempengaruhi Banyak Orang Atau Sesuatu Yang Berguna Bagi Banyak Orang Bagi Kita Orang Kristiani Tidak Harus Demikian Para Pahlawan Menyerahkan Nyawa Dan Itu Bagi Kita Besar Kita Hormati Tapi Bagi Kita Orang Kristiani Jalan Jalan Kecil Itu Juga Membantu Kita Masuk Dalam Penyucian Diri Dan Keselamatan Maka Mungkin Kalau boleh Ditawarkan Jalan-Jalan Kecil Itu Ada Dalam Hidup Kita Setiap Hari Dengan Dilandasi Oleh Cinta Waktu Bangun Kita Mulai Dengan Merapikan Tempat Tidur Menyapu Lantai Menyapu Halaman Hal-Hal Kecil Dan Sederhana Duduk Makan Bersama Dengan Anggota Keluarga Kita Mulai Juga Dengan Jalan Kecil Memberi Salam Menyapa Orang Lain Memberi Senyum Teresia Kecil Terkenal Dengan Itu Anak Yang Penuh Dengan Senyuman Dan Setiap Orang Melihat Memandang Senyumnya Ada Damai Yang Mereka Rasakan Karena Ternyata Kalau Dia Kasih Senyum Dia Juga Manusia Tapi Dia Selalu Berusaha Untuk Senyum Karena Dia Dilandasi Oleh Cintanya Dia Ingin Orang Mengalami Cintanya Juga Maka Orang Merasa Damai Waktu Lihat Teresia Kecil Kita Juga Mulai Dan Memberi Hadiah Memberikan Sesuatu Kepada Orang Hal Hal Kecil Kecil Ini Sepatutnya Kita Tempuh Kadang Orang Terhalangi Apalah Artinya Kan Begitu Tidak Berguna Cuma Begitu Tapi Sesuatu Yang Dilandasi Dan Dilakukan Oleh Karena Cinta Itu Akan Sungguh Sungguh Berpengaruh Dan Itulah Refleksi Paulus Dalam Catatan Suratnya Kepada Umat Di Korintus Hari Tidak Ada Artinya Orang Berbuat Bahkan Menyerahkan Nyawanya Kalau Dia Tidak Kalau Hal Itu Tidak Dilandasi Oleh Cinta Terus 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 Melakukan Hal Hal Kecil Dengan Cinta Yang Besar Hari Ini Ini bukan Simbolis Saja Ketika Saya Minta Umat Untuk Membawa Bunga Kepada Maria Dapat Rasa Kecil Nampaknya Kecil Tapi Ini Kiranya Boleh Membakar Dan Mengobarkan Semangat Umat Semua Di rumah Dan Kita Semua Yang Ada Disini Untuk Juga Mulai Dengan Hal Hal Sederhana Dan Kecil Kita Tidak Berkumpul Dalam Jumlah Yang Besar Kita Tidak Berpesta Dan Beracara Dalam Satu Kesempatan Akbar Kita Mulai Dari Rumah Dari Diri Kita Hal Hal Kecil Dan Sederhana Layaknya Kita Menghantar Bunga Bunga Kecil Dan Sederhana Ini Kepada Bunda Maria Saudara Saudari Menurut Ajaran Kita Doa Rosario Itu Adalah Rangkaian Dari Bunga Bunga Mawar Yang Setiap Kali Kita Daraskan Itu Sama Saja Kita Mempersembahkan Satu Mawar Kepada Maria Mari kita Lihat Selama Bulan Ini Semua Doa Rosario Yang Kita Laksanakan Semua Doa Salam Maria Yang Kita Ucapkan Adalah Bentuk Persembahan Untuk Menyenangkan Hati Ibu Satu Persembahan Untuk Menyenangkan Hati Ibu Supaya Karena Kesenangan Hatinya Dia Juga Membisikan Apa Yang Menjadi Pergumulan Permasalahan Dan Harapan Kita Kepada Yesus Putranya Anak Mana Yang Tidak Memberikan Sesuatu Kepada Ibunya Kalau Ia Yang Tidak Memberikan Apa Yang Diminta Oleh Ibunya Kalau Ia Sanggup Memberikannya Kalau Ibu Maria Minta Apa Yang Kita Minta Kepada Yesus Saya Yakin Kita Harus Yakin Bahwa Tuhan Yesus Akan Memberikannya Kepada Kita Paus Franciscus Menetapkan Tema Bulan Misi Bulan Misioner Tahun Ini Bulan Oktober Ini Temanya Ini Aku Utus Laku Mendengar Injil Atau Belum Menerima Iman Lalu Pergi Kesana Dan Mewartakan Misi Itu Sangat Luas Dan Itu Sesungguhnya Bisa Kita Lakukan Lewat Perbuatan Dan Tugas Gita Setiap Hari Terima Kasih Ibu Bapak Yang Mau Datang Dalam Perayaan Ini Juga Umat Semua Di Rumah Anda Diwakili Di Gereja Ini Melalui Kehadiran Ibu Bapak Yang Ada Di Sini Pemuda Pemudi Para Pengurus DPP DKP Wilayah Rohani Dan Stasi Bersama Sama Kita Bawa Sama Pergumulan Masalah Harapan Harapan Kita Kepada Tuhan Dalam Devosi Rosario Sepanjang Bulan Oktober Saudara Saudari Mari Sekarang Kita Berdiri Dan Membaharui Iman Yang Kita Percaya Bersama